Di tanggal 22 September 2013, dua orang pemuda yang baru saja pulang dari bar dekat rumah mereka kebetulan lewat di tengah hutan pada dini hari. Tapi saat itu kedua pria ini melihat ada sesuatu yang aneh tergeletak di pinggir jalan sepi. Awalnya mereka pikir itu adalah orang-orangan sawah yang dibuang di pinggir jalan. Waktu diperhatikan, yang dilihatnya ternyata seorang gadis dengan pakaian olahraga, bajunya sedikit terbuka sampai perutnya kelihatan dan ada darah dari hidungnya. Penemuan ini langsung menggemparkan penduduk kota Santiago de Compostela, kota kecil yang berada di bagian barat negara Spanyol. Semua orang langsung tahu siapa gadis yang ditemukan itu. Dia adalah Asunta, gadis Asia pertama dan satu-satunya anak berstatus adopsi di kota Santiago de Compostela. Siapa sebenarnya Asunta ini? Kenapa dia bisa ditemukan meninggal dunia? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya? Jangan kemana-mana kita akan membahas kasus ini secara lengkap. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kasus ini, kita kembali ke masa lalu dan membahas tentang latar belakang orang tua angkat Asunta dulu. Jadi seorang wanita dari keluarga terhormat dan kaya raya ini bernama lengkap Rosario Porto Ortega yang lahir pada tanggal 18 Desember 1969 di kota Santiago de Compostela. Dia adalah anak dari pengacara sukses dan terkenal serta berpengaruh di kota bernama Francisco Portomea yang juga menjabat sebagai konsul kehormatan negara Perancis. Sedangkan ibunya bernama Socorro Ortega yang merupakan dosen sejarah seni yang sangat-sangat dihormati. Rosa pernah belajar hukum di Universitas Santiago dan setelah lulus, dia bekerja di kantor firma hukum milik ayahnya. Pada tahun 1990, Rosa bertemu dengan seorang jurnalis dari keluarga biasa-biasa saja bernama Alfonso Bastera. Setelah berpacaran sekian lama, akhirnya mereka menikah pada tahun 1996 saat Rosa berusia 27 tahun dan mereka tinggal di apartemen mewah yang diberikan oleh orang tua Rosa. Dia juga menjabat sebagai konsul kehormatan negara Perancis sejak tahun 1997, sebuah jabatan yang diwariskan oleh ayahnya sampai tahun 2006. Setelah 4 tahun menikah, Rosa dan Alfonso sangat menginginkan seorang anak. Namun dokter sudah memperingatkan Rosa supaya tidak hamil. Sebab penyakit autoimun yang diidap Rosa bisa mengancam nyawanya. Orang tua Rosa pun menyarankan untuk mengadopsi anak. Akhirnya mereka sepakat untuk mengadopsi bayi sebagai anak mereka. Akan tetapi peraturan adopsi di Spanyol yang berbelit-belit dan juga ketat sebab angka kelahiran yang rendah membuat mereka harus mengadopsi anak dari luar negeri. Pada tahun 2001, Rosa dan Alfonso berpergian ke kota Yongchou, Provinsi Hunan, Tiongkok untuk mengadopsi seorang bayi. Bertemulah mereka dengan sebuah keluarga yang siap untuk menyerahkan anaknya kepada Rosa dan Alfonso. Anak itu bernama Fong Yang lahir pada tanggal 30 September 2000 di kota itu. Fong dititipkan orang tuanya ke Panti Asuhan sebab dia adalah korban kebijakan satu anak di Tiongkok. Yang memang sudah diberlakukan sejak tahun 1978 sampai 2015. Dan anak ini tidak diinginkan orang tuanya sebab keluarganya ingin punya anak laki-laki. Itu sebabnya kalau mereka melahirkan anak perempuan, maka anak itu akan dititipkan ke Panti Asuhan. Setelah Rosa dan Alfonso berhasil mengadopsi Fong yang masih berusia 9 bulan itu, mereka kembali ke Spanyol dan menambahkan nama Fong Yang menjadi Asunta Fong Yang Bastera. Kabar ini langsung ramai diperbincangkan media lokal sebab Rosa anak pengacara terkenal dan kaya raya dianggap mempunyai hati yang besar mengadopsi anak dari ras yang berbeda. Hal ini menjadikan Asunta anak adopsi keturunan China pertama dan satu-satunya di kota Santiago. Kehadiran Asunta langsung membawa kebahagiaan pada keluarga besar Ortega. Meskipun Asunta anak adopsi, tapi kakek dan neneknya yaitu Francisco dan Socorro sangat menyayangi Asunta. Mereka sering mengajak Asunta untuk menginap dan memberikan banyak hadiah. Sehingga hubungan mereka bahkan lebih dekat daripada Rosa dan Alfonso. Meskipun begitu, Rosa dan Alfonso juga sangat menyayangi Asunta karena dia tumbuh menjadi anak yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Sehingga Asunta duduk di kelas satu tingkat di atas usianya. Bahkan lebih hebatnya lagi, Asunta menguasai lima bahasa lain yang dipelajarinya secara otodidak. Selain bahasa Spanyol, dia juga berbicara dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, dan bahasa Portugis. Tidak cukup sampai disitu, Asunta juga mengikuti kursus balet, biola, dan juga piano. Dia bahkan menggunakan waktu luangnya untuk membuat puisi dan menulis artikel di blog pribadinya. Namun, pada Desember 2011, ibunya Rosa berusia 78 tahun meninggal dunia secara mendadak. Diikuti oleh ayahnya berusia 88 tahun yang meninggal 7 bulan kemudian. Tepatnya di bulan Juli 2012. Hal itu membuat Asunta sangat sedih dan tertekan. Sebab dia kehilangan kakek dan neneknya yang sangat dekat dengannya di waktu yang berdekatan. Di awal tahun 2013, pertengkaran juga terjadi antara Rosa dan Alfonso. Karena Alfonso mendapati email mesra antara Rosa dan kliennya. Seorang pengusaha kaya raya yang menjadi selingkuhan Rosa. Akibat pertengkaran itu, Rosa mengajukan cerai pada Alfonso. Dan akhirnya mereka resmi bercerai setelah 17 tahun menikah. Meskipun begitu, Alfonso pindah ke apartemen yang jaraknya hanya puluhan meter saja dari apartemen Rosa. Sebab Alfonso mengaku masih ingin mengurus Asunta dengan baik. Bahkan setelah perceraian itu pun, Rosa dan Alfonso masih akrab sebagai orang tua dan juga teman untuk sama-sama mengurus Asunta. Alfonso sering membantu mengurus Asunta kalau penyakit gangguan syaraf yang Rosa idap lagi kambuh. Meskipun kelihatannya hidup Asunta kembali normal seperti biasanya, tidak ada yang menyangka, gadis pintar seperti Asunta ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan berhutan oleh pengendara yang lewat. Sekitar jam 10 lewat 17 menit malam, Rosa dan Alfonso melapor ke polisi kalau Asunta hilang dari apartemen mereka. Setelah Rosa, Alfonso dan Asunta makan malam seperti biasa, Rosa pergi ke vila pedesaannya yang berjarak kurang lebih 20 menit dari apartemennya untuk mengambil beberapa baju renang yang ketinggalan. Dia ingat kalau saat dia pergi, Asunta sedang mengerjakan pekerjaan rumah sementara Alfonso pulang kembali ke apartemennya. Di jam setengah 10 malam, dia kembali ke apartemen dan mendapati Asunta sudah tidak ada di sana. Waktu hilangnya Asunta dilaporkan ke polisi, Alfonso sempat bilang ke salah satu petugas kalau dia yakin Asunta mungkin sudah meninggal, tapi dia berharap kalau Asunta bukan menjadi korban penyerangan. Keterangannya ini sempat membuat petugas kaget sebab bagaimana bisa Alfonso sebagai orang tuanya tidak optimis kalau anaknya baik-baik aja. Justru malah yakin kalau ada apa-apa dengan Asunta. Berganti ke tanggal 22 September 2013 setelah jenazah Asunta ditemukan oleh dua pemuda lokal, jam setengah lima lewat, polisi memberitahu Rosa dan Alfonso kalau Asunta ditemukan meninggal dunia. Kejadian itu membuat Rosa sangat sedih. Kepada polisi, Rosa bilang kalau kematian Asunta pasti ada hubungannya dengan pria yang sebelumnya berhasil masuk ke apartemen mereka dua bulan kemudian. Jadi Rosa menceritakan kalau di bulan Juli Asunta sempat berteriak ketakutan di jam 2 malam karena mendapati seorang pria dengan sarung tangan lateks berdiri di kamarnya. Tapi Rosa tidak pernah melaporkan kejadian itu pada polisi atau tetangganya karena dia tidak mau membuat Asunta menjadi trauma. Penyelidikan pun dilakukan polisi untuk mengungkap siapa pembunuh Asunta. Dari olah TKP di sekitar tempat penemuan jenazah, polisi menemukan potongan-potongan tali berwarna oranye di sebelah tubuh Asunta. Melihat hasil autopsi jenazah Asunta, ternyata ada kandungan obat Lorazepam atau golongan obat penenang yang sangat tinggi di tubuhnya yang setara dengan 27 pil. Bahkan diketahui juga kalau Asunta meninggal karena asfiksia atau kekurangan oksigen dan adanya bekas jeratan di lehernya. Kemungkinan besar Asunta meninggal dunia karena lehernya dicerat dengan tali setelah dia dibius lebih dulu. Selama penyelidikan, polisi menemukan banyak kejanggalan dan apa yang ditemukan polisi sangat-sangat mengagetkan penduduk kota Santiago. Kecurigaan awal polisi muncul saat menemukan rekaman CCTV di salah satu pom bensin yang menunjukkan adanya mobil sedan Mercedes yang lewat di sana. Mobil ini jadi perhatian polisi sebab diketahui bahwa mobil ini milik Rosa. Dan terlihat ada dua orang yang duduk di dalamnya yang memperlihatkan seorang gadis dengan rambut diikat yang diduga sebagai Asunta. Setelah meyakini bukti ini, Rosa langsung didatangi polisi saat berada di vila pedesaannya. Pada polisi, Rosa bilang kalau dia lupa bahwa dia memang sempat membawa Asunta ke vila untuk menemani dia karena syarafnya terganggu. Sehingga dia harus rajin minum obat penenang. Keterangan ini sama sekali berbeda dengan keterangan awal yang bilang kalau Asunta sedang di apartemen sendirian mengerjakan pekerjaan rumah saat Rosa pergi ke vila. Waktu polisi semakin curiga, Rosa meminta izin ke polisi untuk pergi ke kamar mandi. Rupanya Rosa bukan ke kamar mandi, melainkan mengarah ke ruangan lain. Polisi yang mengikuti Rosa langsung menciduk Rosa sedang mengorek-ngorek tempat sampah di kamarnya. Polisi pun mengamankan tempat sampah itu yang ternyata berisi beberapa kertas dan tali berwarna oranya. Tali yang sama yang ditemukan di samping tubuh Asunta. Dari hasil penemuan itu, polisi langsung menangkap Rosa dan membawanya ke kantor polisi. Alfonso juga rupanya langsung ditangkap oleh polisi terkait dengan pernyataannya di awal yang mencurigakan tadi. Dari hasil penemuan bukti-bukti ini, polisi berusaha mengaitkan semuanya. Tentang kesamaan tali oranya yang ditemukan di rumah Rosa dan di samping jenazah Asunta, keterangan Rosa yang sempat membawa Asunta ke vila sebelum pembunuhan, bahkan kandungan obat penenang yang ditemukan dalam tubuh Asunta. Gurunya Asunta yang dimintai keterangan oleh polisi bilang kalau dia sering mendapati Asunta seperti sedang mabuk dan juga mengantuk. Bahkan Asunta sering tidur dalam kelasnya hanya beberapa minggu sebelum kematiannya. Waktu ditanya, Asunta sempat bilang ke gurunya kalau dia sering diminta orang tuanya untuk meminum pil berwarna putih. Diketahui juga kalau dua bulan sebelumnya Alfonso sempat pergi ke apotek dan membeli 50 butir obat Lorazepa. Dan beberapa hari kemudian, dia pergi lagi membeli 125 butir obat yang sama. Dia dengan mudah membeli obat itu sebab dia berhasil membohongi apotekar dengan bilang kalau dia mendapatkan resep itu dari dokter kenalannya. Alfonso sempat membuat alibi kalau obat Lorazepam diberikan pada Asunta sebab putrinya mempunyai alergi. Tapi seorang dokter yang sering menangani Asunta bilang kalau Asunta tidak punya riwayat alergi, dan dia pun tidak pernah meresepkan obat Lorazepam untuk Asunta. Yang lebih mencengangkan lagi, waktu polisi menggeledah apartemen Alfonso, dia mengaku kalau laptopnya hilang. Dan beberapa minggu kemudian, tiba-tiba saja laptop itu ada lagi di apartemennya dengan memori yang sudah dibersihkan. Untungnya, polisi bisa mengembalikan data yang sudah dihapus dan menemukan ada banyak foto-foto remaja Asia yang dia simpan. Salah satu remaja Asia itu adalah Asunta, putrinya sendiri yang difoto dengan baju balet serta kebuka. Ada juga foto Asunta yang sedang tidur dengan selimutnya. Polisi langsung benar-benar mencurigai Alfonso sebab dari pemeriksaan polisi, DNA Alfonso ditemukan di sekitar celana malam jenazah Asunta. Walaupun DNA itu bukan dari cairan biologisnya, tapi penemuan DNA di celana malam itulah yang bisa memberatkan Alfonso. Seorang remaja juga bilang ke polisi kalau pada hari kejadian, sekitar jam setengah tujuh malam, dia melihat Alfonso di dalam mobil lewat bersama Asunta yang sedang tidur. Dia mengenal Asunta sebab mereka pernah sama-sama kursus bahasa Perancis. Walaupun polisi belum yakin kalau Alfonso ikut membunuh Asunta secara langsung, seharusnya dia tahu kalau putrinya sedang dibius dengan obat penenang. Tapi karena bukti CCTV pom bensin hanya memperlihatkan Rosa yang mengendari mobil membawa Asunta, jadi polisi yakin kalau Alfonso bisa saja bersembunyi di dalam bagasi mobil atau mungkin menyusul ke vila. Pada bulan Oktober 2015, Rosa dan Alfonso dibawa ke pengadilan. Rupanya keduanya tidak mau mengaku bersalah di depan hakim. Malah Rosa menduduh kalau Alfonso sebagai pembunuhnya. Rosa bilang orang terakhir yang dilihatnya adalah Alfonso saat dia menurunkan Asunta dari mobil setelah pulang dari vila. Dan saat Asunta menghilang dari apartemennya, dia mencoba menelpon Alfonso tapi telponnya tidak aktif dalam waktu yang cukup lama. Dia juga yakin kalau Alfonso yang sudah memberi obat penenang itu pada Asunta untuk membiusnya. Tapi sayangnya bukti CCTV dan adanya penemuan tali orangnya ini sangat-sangat memberatkan Rosa. Para jaksa pun percaya kalau pada malam pembunuhan itu Rosa dan Alfonso bekerja sama untuk membunuh Asunta dengan membiusnya lebih dulu dengan 27 pil penenang di vila. Lalu mereka mengikat tangan dan kaki Asunta serta menjerat lehernya dengan tali oranya. Mereka pun membuang jenazah Asunta di pinggir jalan agar orang lain mengira kalau Asunta adalah korban penyerangan orang tak dikenal. Dari sebanyak 31 bukti yang ada, di tanggal 12 November 2015 hakim menjatuhkan vonis pada mereka masing-masing hukuman 18 tahun penjara. Setelah menjalani 5 tahun hukumannya, tepatnya di tanggal 18 November 2020, seperti biasa, petugas penjara membangunkan narapidana untuk aktivitas harian mereka. Namun sang petugas kaget mendapati Rosa sudah di dalam selnya sendiri dengan sebuah tali yang diikatkan ke atas bingkai jendela di dalam sel. Sebenarnya kejadian ini bukan pertama kalinya, sebab Rosa sudah pernah mencoba hidupnya sendiri dengan meminum obat syaraf dan antidepresan dengan jumlah yang sangat banyak di bulan Februari 2017. Yang jadi pertanyaan besar selama ini, apa alasan Rosa dan Alfonso Tega membunuh anak adopsi mereka sendiri? Meskipun motifnya tidak pernah secara gamblang terungkap di persidangan karena dua tersangka ini tidak pernah mengaku bersalah, banyak teori liar yang berkembang di luar sana. Yang pertama, Rosa sangat iri dengan kejadiusan yang dimiliki Asunta. Di awal kita sempat membahas kalau Rosa lulus dari Universitas Santiago di bidang hukum. Rupanya, Rosa pernah dikirim ke Inggris untuk belajar di London High School of Law, tapi dia keluar hanya tiga bulan setelah belajar karena depresi. Kemungkinan besar Rosa tidak bisa mengikuti kemauan orang tuanya. Sehingga, Rosa memberikan pendidikan terbaik untuk Asunta dan memberikannya tiga kursus sekaligus yaitu balet, biola, dan piano. Karena Rosa dulunya ingin mengambil kursus itu, tapi dia tidak mampu. Namun melihat Asunta yang sangat jenius, Rosa merasa kalau dirinya sudah disaingi oleh putri angkarnya sendiri. Yang kedua, Rosa membunuh Asunta karena Asunta tahu Rosa yang membunuh kedua orang tuanya. Dugaan ini berkembang saat masyarakat mengingat kembali kalau ibu dan ayahnya Rosa meninggal dunia secara tiba-tiba dalam waktu yang sangat berdekatan. Padahal diketahui kalau ibu dan ayahnya tidak pernah mengidap penyakit apapun dan sangat sehat sebelum meninggal. Sayangnya tidak ada yang melaporkan kejadian itu sehingga atopsi tidak pernah dilakukan. Dan diduga, Asunta yang sangat dekat dengan kakek neneknya tahu kalau ibunya yang membunuh mereka. Itulah sebabnya Rosa juga membunuh Asunta agar tetap bungkam. Yang ketiga, Rosa membunuh Asunta karena mengincar harta warisan orang tuanya. Saat orang tuanya meninggal, mereka meninggalkan begitu banyak harta warisan. Namun dia takut sewaktu-waktu menemukan wasiat bahwa yang mewarisi harta orang tuanya adalah Asunta. Karena Asunta lebih dekat pada orang tuanya. Sebab sebelum kematian ibunya, Rosa memang sudah bertengkar hebat dengan ibunya dan tidak akur selama bertahun-tahun. Bahkan pada tahun 2009, Rosa pernah direwat di rumah sakit jiwa selama dua malam karena dia ingin melakukan. Sebab Rosa merasa bersaing dengan ibunya sendiri. Dia menganggap ibunya adalah orang jahat dan salah satu penyebab dia depresi adalah tekanan dari ibunya. Dia juga pernah bilang ke psikiaternya kalau putrinya sangat merepotkan. Dan diduga, dari awal Rosa memang tidak mau mengadopsi anak. Tapi dia tetap mengadopsi anak atas permintaan dari orang tuanya. Lalu kenapa Alfonso juga mau ikut terlibat dalam kasus itu? Selain karena Alfonso diduga menyukai putrinya sendiri, Alfonso mau membantu Rosa karena ingin menyimpan rahasia besar Rosa yang telah membunuh orang tua dan putrinya. Alfonso berharap dengan memegang semua rahasia Rosa, maka Alfonso bisa mengancam Rosa untuk tidak menikah dengan orang lain dan berharap Rosa bisa kembali menjadi istrinya. Setelah kejadian ini, negara Tiongkok semakin memperketat aturan adopsi. Menyeleksi lebih dalam terkait orang tua yang mau mengadopsi mereka dan membuat jumlah anak perempuan yang diadopsi ke luar negeri menjadi menurun. Bagaimana menurut kalian teori mana yang kalian lebih percaya dan menjadi penyebab Rosa membunuh Asunta? Apakah kalian percaya kalau Rosa juga sebenarnya membunuh orang tuanya sendiri? Dan menurut kalian bagaimana peran Alfonso dalam pembunuhan itu? Kalian boleh tuliskan semua pendapat, opini, dan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lewatkan video menarik lainnya dari channel ini dan kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa! Setelah Kak Ros dan Alfonso berhasil mengadopsi Fong yang masih berusia 9 bulan itu... Ehm... Asunta... Aduh... Asunta, 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 Asunta... Alfonso sering membantu... Dia juga berbicara dalam bahasa Mandarin, bahasa Bugis, bahasa Jerman, bahasa Perancis, dan bahasa Portugis. Tidak cukup sampai di situ...